sayur nangka atau sayur gori, nangka muda atau gori ala-ala buwanton sudah matang bagaimana proses pembuatannya, masaknya, maksudnya seperti itu yuk ikutin video ini, terima kasih terima kasih sudah mengeklik video ini tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku dengan mengeklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang selamat menyaksikan, salam hangat, salam semangat semangat, semangat, terus semangat nangka, nangka muda atau gori dapat kiriman nangka muda dari bu RT apa-apa dari bu RT oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat, salam semangat Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad jumpa lagi di video sederhana buwanton hari ini video sederhana yang penuh dengan cinta hari ini buwanton mau masak sayur nangka nah mau diapakan sayur nangka muda ini atau gori ini yuk saksikan video ini terima kasih buwanton mau motong-motong dulu ya tadi ukurnya lumayan besar loh teman-teman lupa gak di bagi video ya ini setelah dipotong dan ini buwanton rajang kecil-kecil seperti ini nanti direbus dulu ya nah oke nah teman-teman pemrosesan merebus nangka muda ya teman-teman ini belum empuk baru setengah matang saja ya biarkan dia empuk atau matang dulu duduk manis disitu selagi menunggu dia empuk yuk mempersiapkan gumbunya gumbunya ala-ala buwanton ya teman-teman ada apa saja ada kelapa parut ya buwanton sudah ke pasar beli kelapa parut ada juga disini kemiri kemiri bawang putih ya ada cabai merah keriting ya ada cabai merah keriting ada lengkuas yang sudah dikeprek dan juga serai yang sudah dikeprek dan juga nanti tambahannya ada ketumbar dan juga garam tentunya dengan sedikit gula merah kalau teman-teman mau ditambahkan penyedap rasa munggo tapi buwanton nanti mau mau pakai roiko saja ya seperti ini nah ini kerupuk kulit atau kreceh yang sudah buwanton rendem ya teman-teman rendem 5 menit dan buwanton tiriskan seperti ini ya nah inilah sayur naga ala-ala buwanton bumbu sederhana apa pada tadi apa saja tadi bumbunya ada roiko ya kalau mau tambahkan penyedap rasa munggo ada ketumbar ada tabi keriting sesuai selera ada lengkuas ya lengkuas yang sudah dikeprek dan juga serai yang sudah buwanton keprek ada juga kelapa tentunya nah buwanton mau mengulek-ulek semuanya ya bawang putih kemiri dan juga capi harus diulek ya ada juga kunyit ya tapi buwanton mau pakai kunyit bubuk ya teman-teman nah kunyit bubuknya seperti ini nanti ditambahkan diulekkan oke nah teman-teman buwanton sudah mengulek bumbunya ya nah setengah halus gini ya teman-teman tambahkan ebi sedikit aja ebi-nya ya tambahkan ebi bubuk atau ebi yang kering-kering ya teman-teman tuh ebi ini ya nanti hal-hal hasil itu wangi banget teman-teman sayur nangkanya ya ini resep buwanton seperti ini nah nanti ebi ini kita lembutkan ya teman-teman nah sudah buwanton ulek lembut ya ebi-nya ya teman-teman ebi kering atau udah rebuk sama aja ya teman-teman setelah ulekannya diulek dari satu lalu bumbunya digoreng teman-teman yuk nangkanya udah empuk ya teman-teman lalu ditiriskan seperti ini buang airnya ya cuci bersih ya teman-teman ya setelah ulek kita goreng bumbunya seperti ini ya teman-teman goreng sampai wangi dan ini nangka yang sudah disaring buat cuci bersih ya nangka yang tadi sudah disaring buang airnya bersih-bersih seperti ini kita masukkan nafipopoli setelah ulekan api lalu kita masukkan santan encer ya teman-teman ini kita masukkan santan encer ya biar kuris seperti itu ya bumbunya sudah kering seperti ini ya teman-teman kita menayang begini ya lalu kita masukkan kumpul di belah serai ada salam lebih bagus ya teman-teman tapi buat salam tidak punya salam ya buah serai sama rosa yang lain ya teman-teman kita masukkan ke nangkanya ya teman-teman kita masukkan ke nangkanya ya teman-teman ini sudah mau mendidih ya kita masukkan satu set yang gak suka boleh disakit ya dan juga tambahkan gula merah bukuan seperti ini gak usah diiris nanti juga hancur sendiri garam tadi sudah buat pemulekan ya teman-teman biarkan seperti ini ini santan-santan encer ya santan encer tidak usah takut ini untuk pecah nanti santan-santan apa kenternya terakhir ini untuk meresapkan sini ya saja di wajah inilah sayur nangka muda ala-ala turuan oke tunggu mendidih ya nah ini sudah ngegolak ya teman-teman alias sudah mendidih kita masukkan kerupuk kulit kita masukkan kita tutup kembali ya teman-teman kita tutup kembali kira-kira kulitnya sudah lembek ya teman-teman kita masukkan santan encernya atau santannya terakhir oke kita masukkan semuanya tuh jadilah satu kali nanti ini sayurnya bisa dibagi-bagi ke sebelah nah itu teman-teman kalau masak sini banyak ini ya teman-teman tetang-teman bisa mulai mencuri seperti ini kalau udah masuk seperti ini ati kecil saja ini tunggu dia sampai mendidih sudah mendidih tes rasa kalau udah oke kita matikan seperti itu sampai nanti oke ini sudah mendidih ya tentunya Bismillahirrahmanirrahim buatan mau tes rasa Bismillahirrahmanirrahim sudah oke huwit bawah itu sudah oke ya tapi kayaknya kurang asing dikit deh oke kita tambahkan garam saja asing dikit sebelumnya kalau gak asing dikit gak enak ya teman-teman kita tambahkan garam sedikit sedang seperti itu seperti itu sudah matang sudah matang ini sudah dimatikan saja temurnya nah inilah tadi keseruan buantan membuat sayur nangka muda ya teman-teman ya sayur nangka muda ala-ala buantan ya diikuti monggo gak diikuti abekan saja jangan diguli ini kereceknya atau kulitnya ya nangkanya oke teman-teman salam sehat salam super salam ceria salam sukses berjamaah burung irian burung jendrawasih cukup sekian dan terima kasih akhir kata walitofik walitaya wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oh nanti ini maamnya sambal-sambal terasi sambal gorengan tempe tuh terus maamnya nasinya lembek kayaknya enak banget teman-teman oke nah teman-teman hasilnya seperti ini ya langkahnya seperti ini sudah buantan bagi seperti itu ya tuh ya teman-teman ini yang disubuhkan di meja ini masih ada kalau teman-teman mau mau kopi naras tadi penuh ya seperti ini ya teman-teman yang gak penuh bang seperti ini tau udah buantan bagi ke tetangga seperti itu inilah sayur gori atau nangka muda ala-ala buantan nanti maamnya sambal terasi juga tempe seperti itu selamat menikmati selamat menikmati